Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman eh berhubung banyak permintaan untuk tutorial setting pisah trafik buat para pemula ya teman-teman jadi disini saya akan berikan yang setengah mateng karena saya sertakan file konfigurasi seperti itu teman-teman ada pun file yang saya sertakan adalah konfigurasi induk untuk di load ya jadi konfigurasi induk jangan ada yang dirubah takutnya nanti ada yang bengong lagi teman-teman baik konfigurasi induk kemudian saya sertakan juga format proxy provider atau akun ya jadi silakan teman-teman ganti isinya menjadi akun teman-teman semua Oke kemudian saya juga sertakan rule providers untuk pisah trafiknya teman-teman jadi saya sertakan gaming sosmed dan streaming contoh misalnya gaming silakan teman-teman tambahin ya saya kurang begitu paham masalah game Oke kemudian sosmednya disini saya sudah tambahkan Instagram WhatsApp Facebook lain kemudian telegram Twitter dan lain-lain Oke kemudian di streamingnya teman-teman saya cuma tambahkan YouTube dan tiktok seperti itu ini saya sertakan semua ya di deskripsi silakan teman-teman gunakan baik jadi pertama-tama teman-teman ke ke global setting dulu ya pastikan settingannya sudah benar disini di operas tab operasi mode pilih ready host dan proxy modenya pilih ruler rule proxy mode ya teman-teman global juga bisa sih tapi jika dipokuskan ke pisah trafik sebaiknya pilih rule proxy mode seperti itu teman-teman jangan lupa commit dan apply compilation seperti itu ya nah selanjutnya ini jika dipastikan sudah benar semua selanjutnya ke config manage ya teman-teman config manage nah ini adalah konfigurasi default jadi silakan teman-teman remove dulu sudah di remove seperti itu pastikan disini konfig file ya teman-teman Hai kemudian ke rule provider nya pertama gaming dulu ya gaming kemudian upload kemudian kembali ke sini rule provider pilih ya teman-teman terserah sih urutannya jadi seperti sampai konek ya sudah konek ya teman-teman jadi tadi kita sudah tentukan untuk gaming ke pimes untuk sosmed ke trojan kemudian untuk streaming ke eh sedosok lalu teman-teman mungkin ada yang bertanya yang umum ke mana dong lewat mana kalau yang umum nah kebetulan di konfig yang saya sertakan saya sudah masukkan disini match global jadi artinya itu match global semua trafik umum itu akan dialihkan ke global proxy mode sedangkan global proxy mode sendiri teman-teman tinggal pilih mau yang mana pimes trojan atau sedosok nah tinggal buka panel yacd kemudian ke proxy nah disetting default itu kan langsung ke direct dulu ya langsung ke direct jadi untuk jalur umum itu ikut ke sini teman-teman ke global selektor jadi kalau umumnya mau pakai SS sedosok berarti dia ikut ke streaming ya jadi umum itu sama dengan jalur streaming begitu pun yang lainnya trojan dan pimes jadi tinggal pilih disini teman-teman jalur umumnya mau lewat mana seperti itu nah baik jadi biarkan dulu ke direct ya teman-teman biar nanti jelas kelihatannya sementara ke direct dulu ya untuk pengujian berikutnya Oke selanjutnya kita masuk ke rule provider nah disini sudah terload semua ya teman-teman sudah terload semua di gaming ada dua rule set kurang banyak mengerti masalah gaming sih kemudian di sosmed 76 rules di streaming ada 16 rules seperti itu nah teman-teman juga harus perhatikan di bagian konflik ya pastikan disini modenya rule ya jangan global tapi rule seperti ini baik kita akan coba ya kita akan coba eh kita masuk ke koneksi seperti ini seperti ini teman-teman jadi semua masih ter-direct ini Oke jadi kita cek dulu sedosoknya Hai jadi saya ketik disini untuk mempersempit untuk mempersempit apa namanya eh tampilan koneksi ya teman-teman Nah coba ya saya buka YouTube berarti streaming ya akan ke sedosok nah nih tiktok juga sudah lewat sedosok ya teman-teman apakah Hai nah ini Google video sudah keluar disini teman-teman jadi Google video itu YouTube itu sudah lewat ini sudah lewat apa namanya sedosok Hai jadi sudah terpisah ya teman-teman tiktok juga lewat sedosok Hai baik selanjutnya kita akan uji coba Hai sosmed ya teman-teman berarti sosmed saya arahkan ke trojan tadi ya trojan jadi disini kita klik trojan aja untuk mempersempit baik belum ada ya koneksi ke sosmed coba saya buka Facebook ya teman-teman Oke saya buka kita Facebook sembari kita nah nih ini sudah terload ya teman-teman kemudian disini lbtj berarti trojan Hai jadi ini sudah terpisah ya teman-teman Hai mungkin cuman itu ya jadi akan sesertakan semua di deskripsi untuk teman-teman download kemudian di upload ke open place-nya seperti itu ya teman-teman Hai di semua normal lancar terpisah ya untuk rulenya sendiri rule provider nya silahkan teman-teman tambahin ya sebab yang saya berikan ini ala kadarnya saja saya juga belum banyak mengerti domain-domain yang harus diarahkan kemana-kemananya seperti itu teman-teman kemudian untuk akun juga silahkan teman-teman tinggal edit sendiri ya masukin akunnya saya hanya memberikan formatnya saja seperti itu kecuali rule provider saya akan berikan file ini teman-teman jadi tinggal tambahin seperti streaming tinggal tambahin ya teman-teman apa-apa aja domain yang dipakai untuk streaming dan sedikit saya jelaskan disini eh dalam penyetingan ini ya teman-teman apabila disini tertulis domain suffix berarti semua domain seperti ini kan contohnya semua domain yang akhirannya adalah youtube.com itu akan terpilter jadi misalnya disini misalnya apa ya misalnya video.youtube.com akan terfilter disini teman-teman karena kita pakai domain suffix akan tetapi apabila kita tidak apa-apa pengen yang simple ganti disini menjadi domain keyword seperti ini teman-teman keyword nah domain domain keyword itu fungsinya cukup disini hilangkan hilangkan.com nya ya teman-teman seperti ini jadi domain keyword domain keyword youtube jadi semua domain yang ada tulisan youtubenya akan terfilter teman-teman misalnya ini ada sambungannya ya YouTube mail misalnya youtubemail.com nah akan terfilter disini karena kita pakai keyword YouTube seperti itu teman-teman jadi silahkan teman-teman tambahin ya yang perlu ditambahkan saya cuman bisa bisa berikan yang seadanya saja ya teman-teman baik teman-teman cukup sampai disini terimakasih banyak mudah-mudahan sudah berkurang ya yang bertanya semoga bermanfaat apa yang saya berikan terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh